Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini Bayi pemirsa khususnya pecinta burung Kecil-kecil ya ada ini burung Sogon ya kelihatan Gak nih wah itu Burung sogon ini Baru dapat pemirsa ya Baru dapat masih sangat Liar tapi itu dikasih gelang-gelangnya Memang agak bisa dibilang Kebesaran ya Nah disini kita mau Memproses Mau agar si burung ini Agar sedikit lebih tenang Bagaimana caranya Ini versi saya ya bukan versi orang lain Soalnya ya banyak cara Untuk menjadikan si burung ini Lebih jinak Biasanya ada yang menyemprot Ya pakai semprotan Ada juga yang lain Sering dipegangi atau dikasih tali Di kaki nah disini saya cuma Menggunakan kaos Yang sudah tidak dipakai tentunya ya Memirsa Ini istilahnya adalah sauna Sauna itu seperti ini Memirsa Jadi ini ya Sebenarnya kain atau kerobong Karena saya juga tidak punya kerobong Pada sangkar saya Ini saya menggunakan kaos Yang sudah tidak dipakai ini Ini sudah saya basahi Inilah sauna ini Coba lihat pemirsa Ada airnya ya Nah ini namanya sauna Ini dikrodongkan Burung Kalau saya pribadi itu Burung dalam keadaan kering Jadi bukan burung disemprot Enggak tapi Dalam keadaan kering Nah disini kita kerobong Seharian Atau bisa lebih Itu nanti bisa Meningkatkan Kondisi burung sogon ini Dia nanti akan bisa lebih tenang Dan juga bisa membuat Rajin bunyi Kalau si sogon ini Sudah kelihatan tenang Tentunya juga akan Rajin bunyi Inilah yang disebut dengan Sauna ya Pada ini saya menggunakan Sauna kering Maksudnya itu Si burungnya Kering Terus Krodongnya ini yang Dibasah Kuyuk Saya pakai krodong yang Murah melihat saja Tidak perlu yang Mahal-mahal Ya Seperti ini Cukup Kaus yang sudah Tidak dipakai Asalkan Bisa masuk Pada Apa ini Cangkar Soalnya Kalau tidak begini Itu nanti Si burung Lama Ada pasinya Kenapa harus Di sauna Seperti ini Burung sogon Itu juga Suka Suahawa Yang dingin Tapi juga butuh Terkena Sinar matahari Jadi selain Si burung itu Merasakan Kalau di Ini kan dingin Tapi Dinginnya itu Dingin-dingin hangat Soalnya juga Diselimutin Ya Tapi selimutnya itu Basah Jadi ya Silur-silur Bisa dibalang Enaklah Kalau burung Suka yang seperti itu Enggak Enggak Semua burung yang bisa terbang Burung yang tidak suka Terbang Itu juga Juga suka Pemirsa Cukup Ini Sulit sekali Agak kurang pas Masuknya tadi Tapi Biasanya Ini juga pas Masuk Pemirsa Oh ini Nyantol Ternyata Kita menggunakan Kaos yang sudah Tidak terpakai Penampakannya Seperti ini Sudah jadilah Ini Tinggal Sudah dibayarkan Seperti ini Sampai kaos ini Kering Ini dilakukan Terkali-kali Ini masih Buat bernafas Tapi yang lainnya Sudah tertutup Aman Tidak pakai Lada rotan Akar pun jadi Tidak punya Krodong Kaos pun Jadi Oke Pemirsa Jumpa lagi Di channel saya Terima kasih Dengan Kerobong Ini Ya Kerobong Yang minimalis Cukup Efektif Terima kasih telah mampir di channel saya Sampai jumpa lagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Dada Terima kasih telah menonton